ESK Season 268, Penjara Mata Air Dingin Tubuh utama Wu Dao merenung dalam diam. Jika delapan neraka bergabung, itu memang akan sangat merepotkan. Dia telah membunuh tuan neraka mata air dingin secara mengejutkan dan dengan bantuan kuali penekan neraka. Jika delapan Hellmaster setara dengan Cold Spring Hellmaster dan bergabung, akan sulit baginya untuk bertahan bahkan dengan Hell Suppressing Cauldron. Cermin harta karun Neterwar terlalu jahat dan dia tidak tahu cara mengaktifkannya. Lampu jiwa sangat berbahaya bagi roh primordial dan jiwa. Namun, Master neraka memiliki tubuh fisik dan garis keturunan dan sulit bagi lampu jiwa untuk menyebabkan kerusakan langsung pada mereka. Selanjutnya, Utopia bela diri esensinya selalu menyembunyikan bahaya yang tak terlihat. Setiap kali dia melepaskan esens Marsial Utopia, persepsi rohnya akan memperingatkannya. Jika dia tidak bisa mengatasi bahaya ini, dia harus berhati-hati dalam pertempuran di masa depan dan tidak dengan santai melepaskan utopia bela diri esensi kecuali benar-benar diperlukan. Untungnya, alam neraka diselimuti zaman kekacauan dan tidak ada ahli alam kaisar. Jika dia bisa mengambil langkah paling penting di jalur bela dirinya, bahkan jika delapan Master neraka bergabung, mereka tidak akan menjadi ancaman. Tubuh utama Udao bertanya, apakah ada tempat di sini di mana saya bisa memasuki pengasingan? Saat ini, hal terpenting baginya adalah memanfaatkan waktunya sebaik mungkin dan berkultivasi dalam pengasingan. Dia akan menyerap dan mencerna dua sutera yang baru saja dia peroleh dan menyempurnakan langkah Udao selanjutnya. Bagaimanapun, delapan neraka telah berdiri sendiri selama bertahun-tahun. Tidak mudah untuk mengintegrasikan semuanya dalam waktu singkat. Ini adalah kesempatan untuk tubuh utama Udao. Putri Yufei berkata, selain mata air neraka dingin, ada beberapa ruang rahasia tempat para Master neraka pernah berkultivasi. Ada formasi susunan dan batasan di luar yang mencegah orang luar mendekat. Selain mata air dingin, Kineterward adalah yang paling tebal dan dapat menyerap kekuatan mata air neraka dingin dengan lebih baik. Baik. Tubuh utama Udao mengangguk. Dia bisa mengambil kesempatan untuk menyaksikan sembilan mata air neraka legendaris yang memiliki kekuatan aneh. Putri Yufei membawa tubuh utama Udao dan melesat menuju kedalaman Aula. Semakin dekat mereka ke bagian belakang Aula, semakin cepat suhu turun. Aula di sekitarnya jelas tertutup lapisan es. Benar, ada satu hal lagi. Putri Yufei mengingatkan, mata air dingin memancarkan rasa dingin yang menusup tulang. Ini memiliki efek penekanan yang jelas pada makhluk dari garis keturunan lain. Ini paling berbahaya bagi makhluk yang hidup di air. Sebagai Mingkuno, Putri Yufei lahir dari mata air dingin, jadi dia tidak keberatan dengan mata air dingin. Namun, makhluk neraka lainnya bahkan tidak bisa mendekatinya. Udao tetap diam. Saat mereka berdua masuk lebih dalam, suhu menjadi lebih rendah dan lebih rendah. Putri Yufei baik-baik saja, tetapi dia terkejut menemukan bahwa Udao juga bisa bergerak bebas, seolah-olah dia tidak terpengaruh sama sekali. Sebaliknya, ketika dia berdiri di samping tubuh utama Udao, dia bahkan bisa merasakan ada tungku besar di sampingnya. Itu hangat dan sangat nyaman. Perlu dicatat bahwa bahkan Mingkuno dari alam neter lainnya harus melepaskan tempat tinggal surgawi mereka untuk menahan rasa dingin ini. Mereka berdua melewati lorong yang panjang, dan tidak lama kemudian, pemandangan di depan mereka tiba-tiba terbuka. Di depan mereka ada dano raksasa yang dipenuhi kabut yang berubah menjadi segala macam makhluk di udara. Di tengah danau, mereka bisa melihat aliran air seukuran sumur yang terus-menerus naik ke atas. Pop, pop. Mata air mengalir ke segala arah, menciptakan riak yang membentuk danau mata air dingin raksasa. Jika mereka tidak salah, aliran air di tengah danau seharusnya menjadi mulut mata air dingin. Tubuh utama Udao menyapu pandangannya dan menemukan bahwa pasir di bawah kakinya memiliki jejak terendam oleh mata air dingin. Putri Ufei menjelaskan, saya mendengar bahwa sebelum zaman neraka tanpa hukum, aliran air dari mata air dingin jauh lebih besar daripada yang Anda lihat di sini. Danau yang terbentuk juga beberapa kali lebih besar dari yang ini dan bahkan dapat menenggelamkan setengah dari aula ini. Kemudian, langit dan bumi hancur dan dao besar menjadi tidak lengkap. Akibatnya, mata air dingin berangsur-angsur mengering dan danau surut, menghasilkan keadaan saat ini. Tubuh utama Udao memandang mata air dingin dengan serius. Kineter di sekitar mata air dingin memang yang paling padat. Dengan kata lain, tidak berlebihan untuk menyebutnya sebagai pusat penjara mata air dingin. Peran dan statusnya mungkin bahkan lebih penting daripada pohon pembangun di alam surgawi. Di alam surgawi, pohon pembangun dapat mengumpulkan kiesensi bumi surga dan membentuk benua yang cocok untuk semua jenis makhluk untuk berkultivasi. Mata air neraka dingin di depannya bisa dikatakan sebagai sumber kineter di penjara mata air dingin. Mata air itu berbeda dari pohon pembangun. Pohon pembangun tumbuh di tengah alam surgawi dan tidak bergerak sama sekali. Mata air itu mengalir terus-menerus dan ditelusuri kembali ke sumbernya. Di sisi lain mata air dingin, pasti ada sumber mata air. Mulut mata air neraka dingin berada tepat di depan tubuh utama Wudau. Lalu, dari mana sumber mata air itu? Tubuh utama Wudau sedikit penasaran. Sumber mata air macam apa yang bisa menghasilkan kineter yang begitu padat? Energi yang begitu kuat bahkan dapat menyuburkan mata air dari seluruh penjara mata air dingin. Tubuh utama Wudau berjalan ke depan dan datang ke sisi danau mata air dingin. Suhu di sisi danau bahkan lebih rendah. Bahkan dengan kidarah yang menakutkan dari tubuh utama Wudau, dia bisa merasakan hawa dingin yang menusuk di tubuhnya. Alis dan rambut panjangnya tertutup lapisan es putih. Tubuh utama Wudau melihat ke arah danau mata air dingin dan menyipitkan matanya. Melalui lapisan udara dingin, dia sama-sama bisa melihat bola cahaya dari berbagai bentuk mengambang di danau, memelihara makhluk hidup yang berbeda. Ras manusia, ras monster, ras raksasa, dan ras naga. Sejauh mata memandang, itu padat, tak terhitung banyaknya. Makhluk dari semua ras ada di dalam. Bola cahaya itu seperti selaput janin. Makhluk hidup di selaput janin adalah jiwa yang telah melarikan diri ke neraka dao. Jiwa-jiwa ini direndam dalam mata air dingin dan menyerap energi mata air dingin neraka terus-menerus. Menggunakan energi ini, mereka secara bertahap menumbuhkan daging dan darah dan memperoleh kehidupan baru. Jiwa-jiwa yang baru saja memasuki mata air dingin itu tenggelam ke dasar danau. Seiring berjalannya waktu, jiwa-jiwa ini menyerap energi yang cukup dan mendapatkan kembali tubuh daging dan darah mereka. Ketika mereka akan bangun, mereka akan melayang. Adegan ini terlihat sedikit aneh dan membuat merinding. Ada beberapa penjaga di sekitar danau mata air dingin. Para penjaga ini sudah tahu hasil pertempuran di luar dan menatap tubuh utama Wu Dao dengan ketakutan. Lady Jade menjelaskan, ini adalah pengawal dari ras dunia bawah kuno yang ditempatkan di sini. Setiap dunia bawah kuno yang bermanifestasi akan dikawal oleh para pengawal, diberikan kepada mereka, membangkitkan garis keturunan mereka, dan kemudian dikirim untuk mengolah bab mata air dingin. Mengikuti tatapan putri Yufay, tubuh utama Wu Dao melihat sebuah prasasti batu tinggi di sisi danau mata air dingin. Ada kata-kata padat yang diukir di atasnya dan semuanya adalah rune yang aneh. Tubuh utama Wu Dao mendekat dan membaca bagian mata air dingin dari atas ke bawah. Dia pertama kali melihat bagian mendasar dari sutra sembilan mata air neraka, dan kemudian sutra mata air dingin ini. Jauh lebih mudah baginya untuk memahami beberapa bagian yang sulit. Tubuh utama Wu Dao menghafal bagian mata air dingin sebelum tiba di ruang budidaya rahasia di bawah bimbingan putri Yufay. Meskipun disebut ruang rahasia, itu sebenarnya agak luas dan setara dengan tempat tinggal gua besar. Ada berbagai macam item di dalamnya. Tubuh utama Wu Dao menginstruksikan putri Yufay beberapa hal lagi sebelum memasuki pengasingan untuk berkultivasi di ruang rahasia. Pengasingan ini sangat penting karena akan menentukan batas atas masa depan Wu Dao. Bab 2672 10 hari telah berlalu sejak puncak benua Sembilan Awan. Selama waktu ini, berita tentang arakitakesi dari alam iblis yang menyebabkan kekacauan di puncak benua Sembilan Awan telah menyebar ke seluruh alam surgawi, menyebabkan keributan besar. Hampir semua orang di alam surga tahu bahwa iblis baru telah lahir di area iblis. Selama pertemuan benua Sembilan Awan, dia telah menekan Raja Surgawi dari dua wilayah. Pada akhirnya, dia bahkan membuat kaisar dua wilayah khawatir. Masalah ini bahkan telah menyebar dari alam surga, dan makhluk kuat dari alam lain juga telah mendengarnya. Berita tentang pertemuan benua Sembilan Awan terus menyebar di alam surga. Tidak ada yang tahu bahwa pemicu semua ini, arakitakesi dari wilayah iblis, telah jatuh ke alam neraka, benar-benar terisolasi dari alam dimensi. Tubuh asli Kinglian berkultivasi dalam pengasingan di kerajaan perang di domain abadi Kingkiao, mencari peluang untuk membuat terobosan. Selama puncak Benua Sembilan Awan, Suzimo telah menggunakan pohon penciptaan ilahi dan tubuh asli Kinglian untuk menyerap cukup esensiki. Sudah cukup baginya untuk memadatkan buah daunnya dan melangkah ke alam diri sejati. Namun, jauh lebih sulit baginya untuk menjadi imortal sejati daripada kultivator atau makhluk hidup lainnya. Karena tubuh sejati Kinglian ini telah mengembangkan banyak teknik daun yang berbeda. Selain itu, kekuatan setiap seni daun sangat hebat, dan hampir semuanya dipahami dari mengolah buku tebal terlarang, sehingga mereka tidak dapat berasimilasi dan dimakan oleh seni daun lainnya. Seperti yang dikatakan penguasa manusia dan raja abadi Linglong, jika dia bukan pencipta Kinglian, tubuh dan roh primordialnya tidak akan mampu menampung begitu banyak teknik daun, dan akan meledak sejak lama. Karena pertemuannya dengan Kinglian, baik itu imortal daun, buddhist daun, fiendhist daun, atau dimendau, mereka semua adalah kesempatan dan kesempatannya. Sebelum mencapai truan rilem, dia tidak menemui banyak masalah. Tetapi untuk melangkah ke alam diri sejati, seseorang harus membentuk buah daun. Buah daun adalah kondensasi dari esensi dan kedalaman seni daun seseorang, dan dapat dikatakan sebagai puncak dari seni daun. Adapun taun yang abadi, buddhist, iblis dan iblis, mereka akan menghadapi penolakan dan konflik yang sangat besar jika mereka ingin memadatkan buah daun mereka, itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Su Zemo membutuhkan kesempatan. Jika sebelumnya, akan sangat sulit baginya untuk mendapatkan kesempatan ini dalam waktu singkat. Belum lagi sepuluh hari, bahkan jika itu sepuluh tahun, atau bahkan seratus ribu tahun, dia mungkin tidak dapat mengambil langkah ini. Namun, bimbingan Raja Perilinglong membantunya menerjemahkan kitab suci mantra Yin Yang, yang sangat membantunya. Dengan kultivasinya saat ini, dia masih tidak dapat memahami daunnya sendiri dari kitab jimat Yin Yang. Meski begitu, dia telah memperoleh banyak wawasan dari kitab suci jimat Yin Yang selama sepuluh hari terakhir. Yin dan Yang bertabrakan dan berubah menjadi segala sesuatu. Semua hal di dunia memiliki daun Yin dan Yang. Langit dan bumi, matahari dan bulan, siang dan malam, dingin dan panas, gerakan, pembukaan dan penutupan, hidup dan mati. Yin dan Yang adalah daun langit dan bumi, tatanan segala sesuatu, asal mula kehidupan dan kematian, tempat tinggal para dewa. Jika dia ingin memadatkan buah daun dari sekte abadi, Buddha, Iblis dan Iblis menjadi satu buah daun, dia harus melengkapinya dengan daun Yin dan Yang, kekuatan dua polaritas dan bentuk taiji untuk menggabungkannya. Menjadi satu. Di dalam gua, Su Zimo tiba-tiba membuka matanya. Mata kirinya hitam pekat sementara mata kanannya putih bersih. Dua batu ilahi, Kenlilight dan Neter Glow, tampaknya berubah menjadi Yin dan Yang saat melintas melewati matanya. Su Zimo melayang turun dari tempat tidur. Di pintu masuk gua tempat tinggal, Lin Luo terbangun dari kultifasinya ketika dia mendengar keributan di dalam dan berdiri. Dia telah menjaga Su Zimo selama beberapa hari terakhir. Jika Su Zimo memiliki instruksi, dia bisa membantu kapan saja. Bagaimana itu? Lin Luo menatap Su Zimo dengan sedikit antisipasi di matanya. Keduanya berada di ranah kultifasi yang sama. Namun, dia belum menemukan kesempatan untuk menerobos. Su Zimo tidak banyak bicara dan hanya mengangguk. Lin Luo cerdas dan langsung mengerti apa yang dimaksud Su Zimo. Matanya berbinar dan dia berkata, Aku akan segera memberi tahu ibu. Lin Luo membuka tempat tinggal gua dan hendak mengirim pesan ketika sosok Lin Zhan tiba-tiba muncul tidak jauh dan bertanya, Luo, R, ada apa? Dalam beberapa hari terakhir, Lin Luo bukan satu-satunya. Lin Zhan juga tidak pergi jauh dan tetap berada di dekatnya saat berkultifasi. Su Zimo membungkuk ke arah Lin Zhan. Kulit Lin Zhan jelas jauh lebih cerah daripada sepuluh hari yang lalu. Sutera Jimat Yin yang memang buku yang luar biasa. Hanya dalam sepuluh hari, itu telah memainkan peran penting dalam cedera Lin Zhan. Tentu saja, itu terlalu pendek dan Lin Zhan belum pulih ke puncaknya dan luka-lukanya belum sepenuhnya sembuh. Sebelum Lin Luo bisa berbicara, tatapan Lin Zhan menyapu Su Zimo dan dia sudah merasakan energi besar yang akan menyembur keluar dari tubuhnya. Ini adalah tanda bahwa dia akan menerobos. Bagus-bagus-bagus. Lin Zhan menganggup berulang kali dan berkata, Linglong telah menyiapkan formasi abadi untuk memblokir deteksi aura. Ikutlah denganku. Lin Zhan memimpin Su Zimo dan Lin Luo langsung melalui kehampaan dan turun ke lembah. Ini adalah wilayah kerajaan pertempuran. Tidak ada seorang pun dalam radius seribu mil. Lin Zhan menjelaskan, Dan, dengan bantuan formasi abadi dan mantra Linglong, kamu tidak akan menarik perhatian siapapun ketika kamu menjalani kesengsaraan di sini. Itu cukup untuk menipu semua orang. Terima kasih, senior. Su Zimo membungku untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Ini sangat penting baginya. Permainan antara dia dan orang yang mengatur formasi sudah dimulai. Sebelum ini, dia pasif dan terbuka. Dia bahkan tidak tahu siapa yang memanipulasi nasibnya. Tapi sekarang, dengan bantuan penguasa manusia dan Raja Abadi Linglong, dia memiliki kesempatan untuk mengambil inisiatif dalam game ini. Pada saat ini, Raja Abadi Linglong merasakan gerakan itu dan mendekati mereka. Lin Lei mengikuti di belakangnya. Keduanya tampak pucat dan aura mereka lemah. Untuk mengatur formasi abadi ini dalam 10 hari, Raja Abadi Linglong dan Lin Lei jelas telah menghabiskan banyak energi. Su Zimo berterima kasih dan berterima kasih kepada mereka lagi. Dia memandang Lin Lei dan juga menangkupkan tangannya. Terima kasih, Saudara Lin. Lin Lei menganggup dan berkata dengan ringan, Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Jika kamu tidak memberiku buah carefree dan pil pemulihan 9 transformasi yang, aku tidak akan membantumu. Su Zimo tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Immortal King Linglong sedikit mengernyit dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia berpikir dalam hati, Nak, jika kamu tahu bahwa Luer dan kamu diselamatkan oleh seseorang di kota Langfeng dari domain abadi Jatxiao, aku ingin tahu betapa malunya kamu sekarang. Masalah ini melibatkan rahasia Su Zimo, jadi Raja Abadi Linglong tidak bisa menjelaskannya. Dia hanya bisa memutar matanya ke arah Lin Lei. Raja Abadi Linglong menoleh untuk melihat Su Zimo dan berkata dengan lembut, Zimo, formasi abadi ini telah dibentuk. Anda dapat mengatasi kesengsaraan di sini dengan ketenangan pikiran. Jangan khawatir tentang apapun. Apa yang harus kamu lakukan adalah menghadapi kesengsaraan surgawi yang sejati dengan benar. Jangan gegabuh. Lin Zhan juga mengingatkan, kesengsaraan surgawi yang sejati tidak boleh diremehkan. Terutama dari 79 kesengsaraan surgawi dan seterusnya, akan ada peningkatan kualitatif dan kekuatannya akan meningkat secara eksponensial. Anda harus berhati-hati. Lin Zhan memelototi Lin Lei lagi dan berkata, saat itu, ketika Lei, R. menjalani kesengsaraan surgawi yang sejati, dia hampir terbunuh oleh kesengsaraan surgawi ke-79. Saat menyebutkan ini, wajah Lin Lei memerah. Lin Lei merasa sedikit malu dimarahi oleh ayahnya di depan semua orang. Namun, dia tidak berani membalas dan hanya bisa bergumam pelan, biarkan dia menghadapi 79 kesengsaraan surgawi terlebih dahulu. Secara umum, semakin besar bakat dan potensi seseorang, semakin mengerikan kesengsaraan surgawi bela diri sejati. Kaisar Guntur, Feng Chantian, dan Kaisar Manusia, Lin Zhan, keduanya telah menghadapi 79 kesengsaraan surgawi sebelumnya. Misalnya, Lin Lei dan Raja Abadi Linglong telah dibaptis oleh 79 kesengsaraan surgawi saat itu. Mereka yang bisa menghadapi 79 kesengsaraan surgawi adalah teladan yang langka. Bab 2673 Kalian berdua bisa kembali. Immortal King Linglong melirik Lin Lei dan Lin Luo dan berkata, Kesengsaraan Suzimo kali ini bukanlah masalah kecil. Selama proses melawan kesengsaraan surgawi, garis keturunan penciptaan King Lian pasti akan terungkap. Raja Abadi Linglong memercayai kedua anaknya, tetapi masalah ini terkait dengan kehidupan Suzimo. Semakin sedikit orang yang mengetahuinya, semakin baik. Lin Lei tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak tertarik dengan kesengsaraan Suzimo sejak awal. Sedikit kekecewaan melintas di mata Lin Luo. Dia juga telah berkultivasi ke Alam Abadi Surga tahap ke-9, tetapi dia belum merasakan kesempatan untuk menerobos. Suzimo's Tribulation of True One bukan hanya pengalaman langka baginya, tetapi mungkin juga memberinya inspirasi dan membantunya menemukan kesempatan untuk menerobos. Ekspresi Suzimo berubah. Dia memperhatikan perubahan emosi Lin Luo. Dia tidak bisa menahan senyum dan berkata, Senior, biarkan mereka tinggal di sini dan menonton. Ini. Raja Abadi Linglong ragu-ragu. Suzimo menggelengkan kepalanya sedikit untuk menunjukkan bahwa itu bukan apa-apa. Dia tahu apa yang dikhawatirkan oleh immortal King Linglong. Namun, dia merasa bahwa garis keturunan King Liannya akan terungkap setelah kesengsaraan hari ini. Bahkan jika orang yang mengatur formasi tidak bergerak, dia masih akan memilih untuk bertarung dengan mereka. Selain itu, Lin Luo telah menjaganya di gua tempat tinggal selama beberapa hari terakhir. Lin Lei telah menyiapkan formasi di sini, sehingga mereka bisa menonton dari samping. Itu bisa dianggap sebagai hadiah untuk mereka berdua. Raja Abadi Linglong sangat gembira ketika dia mendapat persetujuan Suzimo. Transendensi kesengsaraan penciptaan trate hijau adalah pemandangan yang langka, itu benar-benar pemandangan yang ajaib sepanjang sejarah. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi dalam hal ini. Tapi apa yang bisa dikonfirmasi adalah bahwa jika Lin Lei dan Lin Luo dapat menonton dari samping, itu benar-benar akan menjadi pertemuan kebetulan yang hanya bisa kebetulan dengan keberuntungan. Kenapa kamu tidak berterima kasih padanya? Raja Abadi Linglong mengingatkan. Lin Luo dengan gembira menangkupkan tangannya ke arah Suzimo dan berkata, Saudara Su, terima kasih banyak. Apa yang harus berterima kasih? Lin Lei bingung. Dia melengkungkan bibirnya dan berkata, Apa yang bisa dilihat? Bukannya aku belum melampaui kesengsaraan surgawi yang sejati. Huff. Lin Zhan menyipitkan matanya dan berkata dengan dingin, Saat itu, di daerah iblis, penguasa Guntur cukup beruntung untuk menyaksikan kesengsaraan Araki Takeshi. Begitulah cara dia bisa melangkah ke tempat tinggal surgawi dan dianugerahi gelar raja. Anda memberitahu saya, apa yang bisa dilihat? Bisakah Anda membandingkannya dengan tander Soverein? Lin Lei paling takut pada ayahnya. Setelah dimarahi oleh Lin Zhan, dia tidak berani membantah dan tetap diam. Namun, dia berpikir sebaliknya, Aku tidak bisa dibandingkan dengan Kaisar Guntur Senior, Tapi Suzimo juga bukan Araki Takeshi. Pada saat ini, Suzimo telah tiba di tengah lembah. Penguasa manusia Lin Zhan, Raja Abadi Linglong, Lin Lei, Dan Lin Luo mundur ke puncak gunung di tepi lembah dan menyaksikan dari jauh. Gemuruh. Begitu Suzimo berdiri diam, Gemuruh Guntur yang dalam dan berat datang dari langit. Seolah-olah dewa yang tak terhitung jumlahnya sedang mengendarai kereta di langit. Beberapa saat yang lalu, langit cerah dan tidak berawan. Saat berikutnya, awan gelap yang tak terhitung jumlahnya melayang menuju tempat ini. Mereka berkumpul dan berputar perlahan, Membentuk pusaran awan gelap besar di atas lembah. Seiring berjalannya waktu, warna awan menjadi semakin gelap. Seolah-olah tinta bisa menetes dari mereka. Garis-garis petir merah sudah samar-samar terlihat di awan hitam. Awan gelap pekat menutupi langit. Seluruh lembah tampaknya diselimuti kegelapan yang suram. Ruang tampaknya telah membeku, dan suasananya menindas. Tekanan besar bertahan antara langit dan bumi. Semua terdiam. Lin Lei sedikit mengernyit. Meskipun itu hanya tahap pertama dari kesengsaraan surgawi sejati, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa itu jauh lebih kuat dan menakutkan daripada yang dia alami di masa lalu. Sepertinya itu lebih kuat daripada milik kakak. Lin Luo berkata dengan lembut. Retakan. Begitu dia selesai berbicara, kesengsaraan surgawi pertama turun. Sambaran petir merah turun dari langit, merobek langit malam dengan cara yang berbeda saat mendarat di Suzimo. Ledakan. Suzimo berdiri di tempat tanpa bergerak, membiarkan sambaran petir merah menyambar kepalanya sementara tubuhnya dikelilingi oleh busur listrik. Suzimo bermandikan kilat dan menggunakan kesengsaraan surgawi sejati untuk meredam tubuh sejati kinglian. Dalam prosesnya, tubuh asli kinglian juga berkembang pesat dan menuju kelas 12. Bagi Suzimo, melampaui kesengsaraan surgawi yang sejati bukan hanya tentang memadatkan buah daunnya. Tubuh sejati teratai hijau miliknya juga akan mengalami metamorfosis dan tumbuh ke puncaknya, keadaan yang benar-benar matang. Hanya garis keturunan yang cukup kuat yang bisa memungkinkan seseorang untuk meredam tubuh mereka dengan kesengsaraan surgawi. Di mata Suzimo, kesengsaraan surgawi sejati bukanlah kesengsaraan yang mematikan. Sebaliknya, itu adalah peluang besar. Tubuh sejati kinglian hanya bisa mengalami metamorfosis sempurna dengan mandi di dalam petir dan bertahan dalam baptisan kesengsaraan surgawi. Bang, bang, bang. Ada total sembilan baut dari kesengsaraan surgawi pertama. Setiap baut lebih kuat dan lebih ganas dari sebelumnya dengan momentum besar. Baut pertama kesengsaraan surgawi hanya setebal lengan bayi. Pada baut ke sembilan, itu sudah berubah menjadi lautan petir merah yang melonjak ke arah Suzimo. Suzimo berdiri tak bergerak di lautan. Tidak hanya aura di dalam tubuhnya tidak melemah, bahkan terus meningkat. Ketika gelombang petir meredah dan kesengsaraan surgawi pertama berakhir, Lin Lei dan Lin Luo dapat dengan jelas melihat bahwa Suzimo tidak terluka. Sejak awal, dia bahkan tidak menggerakkan satu jari pun. Sangat kuat. Lin Luo menghela nafas lega dan memuji. Tidak buruk. Lin Lei menganggup juga. Adik perempuan, apakah kamu masih ingat bahwa ketika saya menjalani kesengsaraan surgawi sejati, saya mengandalkan garis keturunan saya untuk selamat dari tiga kesengsaraan surgawi pertama? Meskipun Lin Lei tidak mengatakannya secara eksplisit, makna dibalik kata-katanya jelas, dia mencoba membuktikan bahwa dia lebih kuat dari Suzimo. Tentu saja, Lin Luo mengerti. Dia tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Saat mereka berdua berbicara, kesengsaraan surgawi kedua turun. Petir kuning terus turun dengan momentum yang menghancurkan bumi. Kesengsaraan surgawi yang pertama, kedua, kesembilan. Kesengsaraan surgawi ke-9 dari kesengsaraan surgawi kedua telah berubah menjadi lautan petir emas yang bersinar terang. Itu menembus kekosongan seolah-olah ingin menghancurkan seluruh lembah. Suzimo masih tidak bergerak, seolah-olah kakinya tertanam jauh ke dalam tanah. Tidak peduli seberapa besar petir menyambar atau seberapa besar ombaknya, dia tidak bisa dihancurkan. Kesengsaraan surgawi kedua telah berakhir. Seolah merasakan bahwa itu tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi Suzimo, kesengsaraan surgawi ketiga turun dengan cepat tanpa memberi Suzimo kesempatan untuk mengatur nafas. Petir hijau membombardirnya satu demi satu. Garis darah di dalam tubuh asli King Lian beredar terus-menerus, menyerap petir di sekitarnya dengan gila-gilaan seperti paus lapar. Setiap inci tulang di tubuh Suzimo mulai berkedip dengan busur listrik. Diselimuti oleh kesengsaraan surgawi dan digerus oleh petir, dia menutup matanya dan melakukan banyak tugas. Faktanya, dia bahkan mulai mengolah void thunder manual dan memanfaatkan kekuatan kesengsaraan surgawi untuk melunakkan tubuh dan tulangnya sekali lagi. Berkultivasi teknik kultivasi selama kesengsaraan bisa dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah. Dalam sekejap mata, kesengsaraan surgawi ketiga menghilang. Suzimo berdiri di tempatnya sepanjang waktu dan tidak bergerak sama sekali. Bahkan, dia bahkan tidak membuka matanya. Lin Lei mengerutkan alisnya secara bertahap. Meskipun dia berhasil selamat dari tiga kesengsaraan pertama dan 27 kesengsaraan surgawi dengan fisik dan garis keturunannya saat itu, dia juga babak belur dan terluka di mana-mana. Tidak mungkin dia bisa setenang Suzimo. Mereka yang tidak tahu mungkin mengira dia tertidur selama masa kesusahan. Lin Luo memandang Lin Lei dengan senyum palsu. Pada titik ini, perbedaan antara keduanya jelas. Bab 2674 Kesengsaraan surgawi keempat terakumulasi. Petir biru terjalin dan mengembun menjadi seberkas cahaya raksasa yang turun dari langit ke Suzimo. Terhadap kesengsaraan surgawi keempat, Suzimo tidak memilih kekuatan ilahi, keterampilan rahasia, atau senjata apapun. Dia terus menutup matanya sepanjang waktu, mandi di petir dan membuat tubuhnya marah dengan kesengsaraan surgawi. Bang, bang, bang! Gemuru Guntur memekatkan telinga. Dalam sekejap mata, kesengsaraan surgawi keempat dan kesembilan diringkas. Lautan biru telah terbentuk di atas lembah, begelombang seolah ingin menghancurkan segala sesuatu di dunia. Itu melonjak ke arah sosok di tengah lembah, ingin menghancurkannya. Namun, sosok itu berdiri di dasar laut dalam tanpa bergerak. Aura di dalam tubuhnya masih naik dan semakin kuat. Seolah-olah dia memprovokasi kesengsaraan surgawi. Lin Lei mengerutkan bibirnya dengan erat, tidak mengucapkan sepatah katapun. Dia tahu betul kekuatan kesengsaraan surgawi keempat. Saat itu, alasan mengapa dia bisa selamat dari kesengsaraan surgawi keempat adalah karena senjata ilahi yang ditempa ayahnya untuknya. Gemuruh Dalam sekejap mata, kesengsaraan surgawi kelima turun. Petir ungu melonjak, mengejutkan dunia. Antara langit dan bumi, cahaya ungu menyilaukan dan gemerlap. Di antara empat orang yang menonton dari jauh, ranah kultifasi Lin Luo adalah yang terendah. Yang bisa dia lihat hanyalah cahaya yang menyala-nyala di depan matanya, meninggalkan cahaya ungu yang tak berujung. Dia bahkan tidak bisa melihat sosok Susimo. Meskipun dia berdiri di tepi lembah, dia masih bisa merasakan teror gelombang petir ungu. Lin Luo diam-diam khawatir. Mengingat kondisinya, akan sulit baginya untuk selamat dari kesengsaraan surgawi kelima bahkan jika dia harus menerobos sekarang. Pengalaman menonton dari pinggir lapangan membuat Lin Luo menyadari kekurangannya. Sebaliknya, dia menenangkan dirinya dan tidak lagi terburu-buru untuk menemukan kesempatan untuk menerobos. Dia siap untuk terus berkultifasi dan mengasah daunnya. Akhirnya, gelombang petir ungu mundur. Lin Luo memfokuskan pandangannya. Susimo masih berdiri jauh, tidak bergerak sama sekali. Bahkan vegetasi di sekitarnya dihancurkan oleh gelombang petir ungu dan pasir, kerikil, dan tanah menjadi hitam hangus. Namun, dia masih mengenakan jubah hijau tanpa setitik debu. Dia menggunakan tubuh dan garis keturunannya untuk menahan lima kesengsaraan surgawi sejati pertama. Raja Abadi Linglong memandang Lin Zhan dan berkata dengan lembut, Di masa lalu, kamu juga mencapai ini. Lin Zhan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, Saat itu, untuk meredam tubuhku, aku memilih untuk menjalani kesengsaraan surgawi dengan tubuhku sendiri. Tapi paling banyak, aku hanya bisa bertahan sampai lapisan kelima. Kesengsaraan surgawi merobeknya, dagingku dan membuatku berantakan. Itu tidak semudah dia. Menurut pendapat saya, dengan tubuh fisik dan garis keturunannya, tidak akan menjadi masalah baginya untuk menghadapi True One Heavenly Tribulation ke-6 secara langsung. Mendengar ini, jantung Lin Lei berdetak kencang. Dia tiba-tiba berkata, ada desas-desus bahwa Suzimo adalah anggota naga dan memiliki garis keturunan naga. Mungkinkah itu benar? Sejauh yang dia tahu, di antara puluhan ribu makhluk hidup, hanya Protos, naga, dan beberapa ras lainnya, dan mereka harus menjadi jenius tak tertandingi dari ras mereka untuk bertahan dari kesusahan surga kelima dengan tubuh fisik mereka. Rumor tidak bisa dipercaya. Raja Abadi Linglong berkata dengan ringan. Saat mereka berbicara, gelombang ke-6 kesengsaraan surgawi turun. Petir abu-abu bercampur dengan aura kematian. Kemanapun ia lewat, semua makhluk hidup dihancurkan. Garis-garis petir abu-abu jatuh. Seolah-olah itu bukan kesengsaraan surgawi, tetapi sabit dari Neterward yang memanen kehidupan. Petir abu-abu menyambar tubuh Suzimo dan membuat serangkaian suara keras. Tepat di depan mereka berempat, sosok Suzimo akhirnya bergerak. Namun, dia hanya bergetar sedikit dan kemudian kembali normal. Suzimo masih belum membuka matanya. Dia telah berdiri di sana sejak awal kesengsaraan. Tidak peduli bagaimana kesengsaraan menyerangnya, dia tidak jatuh. Dia seperti dewa yang mengendalikan petir. Gelombang ke-6 kesengsaraan surgawi akan segera berakhir, tetapi Suzimo masih tidak terluka. Mereka belum pernah melihat atau mendengar cara melewati kesengsaraan seperti itu. Bahkan dengan pengetahuan Lin Zhan dan immortal King Linglong, mereka tidak berani membayangkannya. Dia memang fortune King Lian. Keduanya saling memandang dan berseru dalam hati. Lin Luo tiba-tiba berkata, Akankah Saudara Su menarik kesengsaraan surgawi 9x9? 9 oleh 9 kesengsaraan surgawi. Lin Lei terkejut ketika dia mendengar itu. Dia segera berkata, Bagaimana mungkin? Bahkan mungkin tidak ada 1 9x9 kesengsaraan surgawi di alam surgawi setiap juta tahun. Ayah saya hanya menarik 8x9 kesengsaraan surgawi. Selain itu, seberapa kuat kesengsaraan surgawi 9x9? Menurut catatan kuno, lebih dari setengah pembudidaya elit telah meninggal di bawah kesengsaraan surgawi 9 oleh 9. Jika dia benar-benar menarik 9x9 kesengsaraan surgawi, dia bahkan mungkin kehilangan nyawanya. Faktanya, Lin Lei juga bisa mengatakan bahwa 9 oleh 9 kesengsaraan surgawi jelas bukan batas Suzimo. Dalam aspek ini, Suzimo telah melampaui dirinya. Gemuruh. Saat 79 kesengsaraan surgawi mengembun, warna petir menjadi lebih gelap. Itu sudah menjadi benar-benar gelap gulita, memancarkan aura yang menyebabkan jantung seseorang berdebar. Lin Lei mengepalkan tinjunya tanpa sadar. Meskipun dia telah mengalami kesengsaraan selama bertahun-tahun, kilat hitam masih membangkitkan ketakutan di kedalaman ingatannya. Saat itu, dia hampir mati di bawah serangan 9 oleh 9 kesengsaraan surgawi. Dia tahu betapa menakutkannya kesengsaraan surgawi 9 oleh 9 itu. Lin Lei percaya bahwa Suzimo tidak akan mampu menahan serangan 9 kali 9 kesengsaraan surgawi dengan tubuh dan garis keturunannya. Gemuruh. Kesengsaraan surgawi pertama dari tahap ke-7 turun. Petir hitam pekat itu seperti tombak hitam, tidak bisa dihancurkan dan tak terhentikan. Suzimo masih tidak bergerak. Dia bahkan tidak membuka matanya. Tepat ketika tombak hitam hendak menembus bagian atas kepalanya, dia tiba-tiba mengulurkan jari dan bertabrakan dengan tombak hitam. Tombak itu bertabrakan dengan ujung jari, dan langit dan bumi bergetar. Riak di kehampaan yang terlihat dengan mata telanjang menyebar ke segala arah. Udara mengepul dan kilat terbang kemana-mana. Tombak hitam itu hancur dengan ledakan keras. Kesengsaraan surgawi pertama dari tahap ke-7 dihancurkan oleh Suzimo dengan jari begitu saja. Lin Lei tercengang. Bisakah seseorang melewati kesengsaraan seperti itu? Kesengsaraan surgawi 9x9 yang telah memukulnya begitu keras sehingga dia melayang-layang di antara hidup dan mati dihancurkan oleh orang ini dengan satu jari. Tidak ada keterampilan mistik, teknik rahasia, senjata atau harta dharma. Tidak ada cara bagi Lin Lei untuk mengetahui bahwa tubuh sejati King Lian Suzimo telah tumbuh ke puncak peringkat 11 dengan bantuan beberapa kesengsaraan surgawi sebelumnya. Dia juga ditempa oleh manual terlarang, manual jade puriti jade, kitab suci pemakaman surga, dan teknik pernapasan gajah ilahi, teknik void thunder, dan banyak teknik kultivasi superior lainnya. Bahkan senjata ilahi kelas atas tidak dapat dibandingkan dengan tubuh fisik dan garis keturunannya. Ledakan. Kesengsaraan surgawi kedua turun. Suzimo menutup dua jari dan membentuk segel pedang sebelum menunjuk kesengsaraan surgawi. Bang! Kesengsaraan surgawi kedua dihancurkan lagi. Ledakan. 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 Beberapa kesengsaraan surgawi turun dari langit satu demi satu. Suzimo menutup matanya dan hanya melambaikan satu tangan. Baik itu jari, tinju, telapak tangan atau segel, dia mengubahnya sesuka hatinya dan menghancurkan 79 kesengsaraan surgawi. Dalam sekejap mata, kedelapan kesengsaraan surgawi dari tahap ketujuh telah berakhir. Kesengsaraan surgawi ke-9 berkumpul terus-menerus di langit dan petir yang tak terhitung jumlahnya berputar perlahan, membentuk gelombang guntur hitam pekat. Itu disiapkan untuk mengumpulkan kekuatan kesengsaraan surgawi ke puncaknya sebelum mengalir. Saat itu, Suzimo menyentakkan kepalanya dan membuka matanya. Di mata kanannya, kecemerlangan yang mempesona meledak. Ledakan. Sinar cahaya menyerbu ke dalam gelombang guntur yang hitam pekat dan meledakkannya menjadi berkeping-keping. Bab 2675. Ini. Saudara Lin, Lin Lei dan Lin Luo, tercengang. Itu adalah 79 kesengsaraan surgawi, gelombang petir hitam yang hampir membunuh Lin Lei saat itu. Sekarang, itu dihancurkan oleh tatapan Suzimo. Bahkan kaisar manusia Lin Zhan dan Raja Abadi Linglong terkejut, apalagi kedua bersaudara itu. Mereka tahu bahwa Suzimo memiliki garis keturunan dari tubuh asli Qinglian, tetapi mereka tidak menyangka itu begitu kuat. Hanya teknik mata sudah cukup untuk menghancurkan gelombang guntur terakhir dari 79 kesengsaraan surgawi. Apa jenis teknik itu? Lin Zhan melirik Lin Lei dan berkata, Sekarang kamu harus menyadari kesenjangan antara kalian berdua. Lin Lei terdiam. Ini berarti bahwa jika dia adalah surga abadi tahap ke-9, Suzimo akan dapat menekannya dengan teknik mata ini. Kesenjangannya terlalu besar. Lin Lei mengepalkan tinjunya dan menghibur dirinya sendiri, melalui kesengsaraan hanyalah sebuah proses. Itu tidak mewakili pencapaian masa depan seseorang. Mungkin ketika Suzimo melangkah ke keadaan diri sejati dan berkultivasi ke levelku, masih belum diketahui siapa yang lebih kuat. Lin Lei memiliki pendapat yang sudah terbentuk sebelumnya tentang Suzimo dan berpikir bahwa Suzimo mendekati Lin Luo dengan motif tersembunyi. Itu sebabnya dia bias terhadapnya. Lin Lei tidak sengaja melawan Suzimo. Itu adalah bahwa negara-negara yang berperang telah diganggu oleh masalah internal dan eksternal selama bertahun-tahun. Ada banyak musuh yang mengawasi mereka dari kegelapan. Ada orang yang ingin menargetkan Lin Luo, jadi Lin Lei harus berhati-hati. Ketika mereka pertama kali bertemu, Suzimo hanyalah surga abadi tahap kelima. Ada kesenjangan besar antara tingkat kultivasi mereka. Lin Lei tidak menganggap serius Suzimo pada awalnya. Tapi sekarang, melihat Suzimo menunjukkan tanda-tanda melampaui dia, dia tidak bisa menerimanya. Saat Lin Lei tenggelam dalam pikirannya, kesengsaraan surgawi ke delapan terbentuk. Retakan. Kesengsaraan surgawi putih turun dari langit. Kali ini, Suzimo tidak berdiri di tempat. Sebaliknya, dia melayang ke langit dan menyerang kesengsaraan surgawi. Saat itu, ketika tubuh utama Udao menghadapi kesengsaraan surgawi bela diri sejati ke delapan, dia telah membuat pilihan yang sama. Sekarang, tubuh asli King Lian juga telah memilih untuk menghadapi kesengsaraan surgawi delapan dalam sembilan. Ledakan. Suzimo mengangkat tangannya dan meninju, bertabrakan dengan kesengsaraan surgawi yang putih. Tubuhnya bergetar hebat, dan momentumnya yang melonjak terhenti di udara. Baut petir putih melonjak ke tubuh asli King Lian melalui pori-porinya, membasuh daging dan tulangnya, membersihkan organ internalnya. Suzimo sedikit mengernyit. Kekuatan delapan dalam sembilan kesengsaraan surgawi telah dinaikkan ke tingkat lain. Meskipun tubuh asli King Lian telah menahan gelombang pertama dari delapan sembilan kesengsaraan surgawi, dia juga menderita sedikit dampak. Delapan dalam sembilan kesengsaraan surgawi bukanlah masalah kecil. Lin Zhan berkata dengan serius, Sejak zaman kuno, tidak ada yang mampu menahan serangan delapan dalam sembilan kesengsaraan surgawi dengan tubuh fisik mereka. Raja Perilinglong berkata, Saat itu, kamu terluka parah dan hampir kehilangan nyawamu di bawah serangan delapan dalam sembilan kesengsaraan surgawi. Kamu tidak bisa melupakan situasi saat itu. Di udara, Suzimo tampaknya mencerna kekuatan gelombang pertama delapan dalam sembilan kesengsaraan surgawi. Retakan. Delapan dalam sembilan kesengsaraan surgawi tidak memberinya waktu untuk bernapas, dan gelombang kedua kesengsaraan surgawi tiba dalam sekejap. Mata Suzimo berbinar, dan dia langsung menggunakan kekuatan ilahi bawaannya, kekuatan ilahi enam gading. Di punggungnya, enam gading gajah putih menembus dagingnya dan tumbuh dengan cepat. Mereka tajam dan memancarkan aura kuno dan kuat. Kekuatan daging Suzimo dan roh primordial langsung meningkat lebih dari enam kali lipat. Eh! Linzan dan Raja Perilinglong berseru dengan lembut. Mereka dapat dengan jelas melihat bahwa di belakang punggung Suzimo, di bawah enam gading gajah dewa, ada dua gading gajah lagi. Namun, kedua gading gajah ini masih sangat muda, dan mereka hanyalah dua bayangan, sama sekali tidak ada bandingannya dengan enam gading gajah dewa. Meskipun hanya ada dua gading gajah muda lagi, tubuh Suzimo memancarkan aura aneh. Kekuatan ilahi tertinggi. Linzan dan Raja Perilinglong saling memandang dan tahu apa yang dipikirkan satu sama lain. Kekuatan ilahi bawaan ini telah menyentuh ambang dari kekuatan ilahi tertinggi. Faktanya, setelah Suzimo memperoleh teknik pemakan nafas gajah ilahi, dia akan menyimpulkan dan memahaminya setiap kali dia pergi ke pengasingan. Setelah enam gading divine power bergabung dengan divine elepans breat devoring teknik, divine power bawaan ini berangsur-angsur berubah. Namun, karena alam kultifasinya, Suzimo belum sepenuhnya memahaminya, dan kekuatan ilahi enam gading belum sepenuhnya berubah dan berevolusi. Jika kekuatan ilahi bawaan ini dapat berubah menjadi kekuatan ilahi delapan gading, kemungkinan besar akan mencapai tingkat kekuatan ilahi tertinggi. Ledakan. Dengan bantuan kekuatan ilahi enam gading, Suzimo mengangkat tangannya lagi dan menghancurkan kesengsaraan surgawi kedua yang turun. Dua kesengsaraan surgawi pertama ditahan oleh tubuh fisik Kinglian. Kemudian, kesengsaraan surgawi ketiga turun. Perisai Kura-Kura Roh Suzimo menggunakan kekuatan ilahi bawaan lainnya, yang hampir merupakan teknik pertahanan terkuatnya sejauh ini. Ledakan. Dengan suara yang menghancurkan bumi, perisai Kura-Kura Roh hancur. Dengan bantuan dua kekuatan ilahi bawaan, Suzimo bangkit melawan momentum dan terus mendaki, semakin dekat ke awan kesengsaraan di langit. Retakan. Kesengsaraan surgawi keempat turun. Segel Roda Kingkong hebat. Segel Gunung Sumeru hebat. Dua segel Buddha tertinggi meledak, dan awan kesengsaraan di langit tampak turun seperti dua gunung agung, menghancurkan awan kesengsaraan. Namun, kesengsaraan surgawi belum berakhir. Awan kesengsaraan baru saja pecah, tetapi mereka dengan cepat memadat lagi. Retakan. Kesengsaraan surgawi kelima turun. Bunuh seni simbol. Membakar langit dan laut mendidih. Jembatan pantai lainnya. Teratai langkah demi langkah. Pemetikan bintang dengan satu tangan. Esens spirit Suzimo menakutkan dan sangat kental, melepaskan lima divine power yang tiada taranya dalam satu tarikan napas. Seketika, bumi bergetar dan awan berubah warna. Bang, 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 bang. Lima kekuatan ilahi yang tak tertandingi melonjak ke langit. Tidak hanya mereka menghancurkan kesengsaraan surgawi kelima, mereka melonjak ke awan kesengsaraan dan mengaduknya sekali lagi. Lin Zan terkejut. Mengingat roh esensinya, sudah mendekati batasnya untuk melepaskan tiga kekuatan ilahi yang tiada taranya secara berurutan. Jika dia melepaskan kekuatan ilahi keempat yang tak tertandingi dengan paksa, roh esensinya mungkin menderita beberapa luka dalam. Jika dia melepaskan lima kekuatan ilahi yang tiada taraf secara berurutan, roh esensinya mungkin akan runtuh terlebih dahulu. Retakan. Awan kesengsaraan mengembun sekali lagi dan kesengsaraan surgawi ke enam turun. Gigitan harimau putih. Suzimo menunjuk ke arah barat dengan kabut darah dan aura jahat. Mengaum. Ditemani oleh raungan yang memekakan telinga dan angin kencang, seekor binatang suci macan putih yang besar muncul dari barat dan menelan kesengsaraan surgawi ke enam ke dalam perutnya. Setelah itu, binatang suci macan putih menyerbu ke awan kesengsaraan dan berlari kencang. Di bawah kendali White Tiger Secret Beast, kecepatan di mana Tribulation Cloud mengembun melambat secara signifikan. Sosok Suzimo terus menanjak. Serangan berturut-turut dari delapan kesengsaraan surgawi tidak bisa menghentikan langkahnya sama sekali. Retakan Kesengsaraan surgawi ketujuh turun Niat membunuh surga, pergeseran bintang Niat membunuh bumi, ular naga bangkit Niat membunuh manusia, langit dan bumi terbalik Seni pedang Heaven Kill, Earth Kill, dan Human Kill dirilis pada saat yang bersamaan Miliaran pedangki melonjak ke langit Bintang yang tak terhitung jumlahnya muncul di cakrawala dengan bintik cahaya bintang dan ribuan cahaya pedang Ular naga melingkar dan memanggil angin dan hujan Niat pedang bunuh manusia, surga dan bumi berputar Bab 2676 Tiga seni pedang meledak pada saat yang sama dan awan kesusahan di atas cakrawala dipenuhi dengan lubang diiris menjadi beberapa bagian Pedangki melonjak ke cakrawala dan bumi bergetar Bahkan kelompok empat Lin Zhan yang berada jauh di tepi lembah bisa merasakan ketajaman intens yang melonjak ke arah mereka seperti duri Itu terlalu kuat Saat itu, bahkan kaisar manusia, Lin Zhan, hampir kehilangan nyawanya ketika dia bertahan melawan dampak 8x9 kesengsaraan surgawi dengan sekuat tenaga Tapi sekarang, Suzimo melawan tren dan melawan kesengsaraan surgawi secara langsung Apa yang lebih menakutkan adalah bahwa setiap putaran serangan dari Suzimo jelas lebih kuat dari tingkat 8x9 kesengsaraan surgawi Bahkan 8 demi 9 kesengsaraan surgawi tidak bisa menghentikan sosok Suzimo yang sedang naik daun Jepret Kesengsaraan surgawi ke-8 turun Suzimo menyalurkan roh esensinya dan segel tangannya berubah sekali lagi Empat bola api dengan warna berbeda muncul di sampingnya, memancarkan aura menakutkan Di bawah kendalinya, keempat bola api menyatu dengan cepat untuk membentuk bola api raksasa yang menuju ke kesengsaraan surgawi yang masuk Pada saat yang sama, api esensi spirit dilepaskan dari glabela Suzimo dan menyatu ke dalam bola api Astaga! Nyala api menyala terang Bola api raksasa itu tampaknya telah berubah menjadi matahari terik yang naik dengan cepat dilembah Itu menyilaukan dan membakar kekosongan di sekitarnya sampai terdistorsi Kelompok 4 linsan yang berdiri di tepi lembah merasakan ketajaman pedang kitadi Dalam sekejap mata, seolah-olah mereka berada di mulut gunung berapi saat wajah mereka bersinar dengan cahaya merah karena terkejut Api wadidau meletus Ledakan Kesengsaraan surgawi bertabrakan dengan bola api dengan ledakan yang memekatkan telinga Kesengsaraan surgawi menghilang dan lubang raksasa meledak di bola api Permukaan bola api dipenuhi dengan retakan dan api yang tak terhitung jumlahnya menghujani Namun, seni dharma api wadidau belum menghilang Pergi Di bawah teriakan Suzimo, bola api yang akan pecah terus naik dan meledak ke dalam awan kesengsaraan yang memenuhi langit Ledakan Di dalam awan kesengsaraan, lampu merah meledak dan meledak dengan cahaya gemerlap yang menyebar dengan cepat, menyelimuti semua awan kesengsaraan Langit dipenuhi dengan cahaya merah dan semua awan kesengsaraan tampak terbakar, membentuk awan menyala yang terfragmentasi Setengah langit terbakar Hanya ada satu sinar tersisa dari 89 kesengsaraan surgawi, dan itu juga yang paling kuat dari 89 kesengsaraan surgawi Meskipun awan kesusahan di langit menyala merah, mereka masih berusaha untuk menyingkat, ingin melepaskan yang terakhir dari 8 dalam 9 kesengsaraan surgawi Sementara itu, Suzimo sudah tiba di langit, dan berdiri di tengah awan kesengsaraan Matanya jernih saat dia melihat sekeliling, dan kemudian dia tiba-tiba menarik nafas dalam-dalam dan meraung Itu Raungan naga yang memekakan telinga bergema di seluruh dunia, menembus logam dan membelah batu Raungan ini dipenuhi dengan keagungan yang tak terbatas Teknik rahasia Dragon Roar meletus Raungan itu hampir terwujud, mengguncang kekosongan dan membentuk riak yang terlihat dengan mata telanjang Mereka seperti gelombang air yang menyapu ke segala arah Awan kesusahan yang baru saja berkumpul dihancurkan oleh raungan ini sebelum mereka bisa melepaskan yang terakhir dari 8 dalam 9 kesengsaraan surgawi Awan kesusahan menyebar, dan langit mendapatkan kembali warna birunya Ini, mata Linlei tumpul, dan dia tidak bisa pulih dari itu untuk sementara waktu Kamu bisa melalui kesengsaraan seperti itu Mata Linlei melebar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk bertanya Hanya raungan saja sudah cukup untuk menghancurkan yang terakhir dari 8 dalam 9 kesengsaraan surgawi Meskipun dia telah menyaksikannya dengan matanya sendiri, dia masih tidak bisa mempercayainya Raja Abadi Linglong menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, tepatnya, dia tidak hanya mengandalkan teknik rahasia domain suara Pada kenyataannya, Zimo berada di atas angin dalam setiap putaran konfrontasi antara kemampuan ilahi dan teknik rahasia Kekuatan kemampuan ilahi, niat pedang yang tajam, api yang menghanguskan, dan segala macam teknik dharma terakumulasi di awan kesusahan Akhirnya, mereka benar-benar dilepaskan dengan raungan itu Linlei menyadari Kesengsaraan surgawi terus mengumpulkan kekuatan, dan satu demi satu petir turun Hanya pada kesengsaraan surgawi kesembilan kekuatan didorong hingga batasnya Serangan balik Su Zimo mirip dengan kesengsaraan surgawi Itu juga mengumpulkan kekuatan terus-menerus, dan akhirnya, ia mampu meledak dan menghancurkan delapan dalam sembilan kesengsaraan surgawi Linlei sudah tidak tahu apakah kesengsaraan surgawi sedang dialami Su Zimo atau Su Zimo Linluo baru saja kembali ke akal sehatnya, dan dia berkata sambil tertawa Meskipun kakak Su dan ayah sama-sama mengalami kesengsaraan surgawi delapan dalam sembilan, kakak Su jelas jauh lebih santai daripada ayah Dia hampir tidak terluka Lin Zhan dan Raja Abadi Linglong tidak berbicara, dan mereka melihat ke langit di atas lembah dengan ekspresi serius Ayah, Bu, aku akan pergi memberi selamat kepada kakak Su Linluo berkata sambil tersenyum, dan dia akan maju Immortal King Linglong tiba-tiba mengulurkan tangan dan menarik Linluo kembali Apa yang salah? Linluo sedikit bingung Melihat ekspresi aneh ibunya, dia mengikuti tatapan mereka Dia melihat Su Zimo berdiri di langit di atas lembah dengan kepala sedikit terangkat, dan dia tidak berniat pergi Langit biru gelap tadi ditutupi awan kesusahan tebal pada waktu yang tidak diketahui Awan kesusahan ini tampaknya datang dari ujung langit dan bumi, dan mereka memancarkan aura yang menakutkan dari waktu ke waktu Ini adalah Linluo secara bertahap membuka mulutnya, dan setelah jeda singkat, dia berseru, kesengsaraan surgawi sembilan dalam sembilan Mendengar kata-kata ini, tubuh Linlei sedikit gemetar Sembilan dalam sembilan kesengsaraan surgawi tidak pernah muncul di alam surgawi selama sejuta tahun Dalam jutaan tahun terakhir, hanya Arakitakesi dari alam iblis yang mencapai level ini Meskipun alam atas dikatakan memiliki tiga ribu alam, seharusnya tidak ada lebih dari seratus monster yang dapat menarik sembilan dalam sembilan kesengsaraan surgawi di generasi ini Sekarang, dia cukup beruntung untuk menyaksikannya dengan matanya sendiri Pada saat ini, dia akhirnya mengerti alasan mengapa Linzhan dan Raja Abadi Linglong meminta mereka untuk tinggal Sembilan dalam sembilan kesengsaraan surgawi berisi banyak jenis teknik dao Mampu menontonnya dari samping akan sangat menguntungkan kultivasi mereka Selain itu, dikabarkan bahwa sembilan dalam sembilan kesengsaraan surgawi terakhir akan menurunkan keterampilan ilahi tertinggi, yang merupakan kesempatan bagi semua orang untuk menonton Pada akhirnya, itu semua tergantung pada siapa yang bisa memanfaatkan kesempatan itu Awan kesusahan berkumpul, dan tekanan mengerikan turun perlahan Sebelum sembilan dalam sembilan kesengsaraan surgawi benar-benar turun, Suu Zimo, yang berada di langit di atas lembah, sudah bisa merasakan tekanan yang sangat besar Meskipun tubuh asli Wu Dao telah mengalami sembilan dalam sembilan kesengsaraan surgawi sebelumnya Tubuh asli Kinglian hanya bisa merasakan tekanan yang dibawa oleh sembilan dalam sembilan kesengsaraan surgawi Itu adalah tekanan yang mencekik dan tak tertahankan Mata Suu Zimo cerah, dan ekspresinya tanpa rasa takut Dia tahu bahwa delapan kesengsaraan surgawi sebelumnya yang ditumpuk bersama tidak sebanding dengan sembilan dalam sembilan kesengsaraan surgawi Namun, dia tidak takut sedikit pun Hati Taoisnya tidak bisa dihancurkan dan tidak tergoyahkan Retakan Akhirnya, terjadi ledakan yang menggelegar Sembilan dalam sembilan kesengsaraan surgawi pertama turun Mata Suu Zimo berbinar, dan dia melayang ke langit, menggunakan tubuh asli Kinglian untuk menghadapi sembilan dalam sembilan kesengsaraan surgawi pertama Adegan ini seperti ngengat yang terbang ke dalam api Ledakan Ditemani oleh ledakan keras, lingkaran cahaya besar meledak di udara dan terus menyebar Sesosok jatuh dari langit dan mendarat dengan keras di tanah Bab 2677 Sebuah lubang berbentuk manusia muncul di tengah lembah Itu dikelilingi oleh bekas hangus dan asap hijau yang mengepul Setelah beberapa saat, sosok hangus perlahan berdiri dari lubang Jubah hijau Suu Zimo terkoyak oleh baut pertama dari kesengsaraan surgawi 9x9 Tubuhnya tampak seperti telah dibakar menjadi sepotong arang Melalui pakaiannya yang compang kemping, orang dapat dengan jelas melihat bahwa permukaan tubuh Suu Zimo retak dan noda darah terlihat samar-samar Perlu dicatat bahwa Suu Zimo tidak terluka selama kesengsaraan surgawi sebelumnya Sebaliknya, dia melawan tren dan menggunakan banyak teknik rahasia untuk dengan mudah melewati delapan kesengsaraan surgawi Tapi sekarang, dia telah menderita dampak yang begitu mengerikan dari serangan pertama kesengsaraan surgawi 9x9 Raja Abadi Linglong sedikit khawatir Dia berkata dengan suara yang dalam, kesengsaraan surgawi 9x9 dikenal sebagai kesengsaraan surgawi dao ekstrim Itu dapat menghancurkan segalanya Sejauh yang saya tahu, banyak makhluk mengerikan yang menarik kesengsaraan surgawi 9x9 tidak selamat Ini hanya baut pertama dari kesengsaraan surgawi 9x9 Semakin jauh, semakin kuat kesengsaraan surgawi Retakan Baut kedua dari kesengsaraan surgawi 9x9 turun Suu Zimo tidak menggunakan teknik atau senjata rahasia apapun Dia menginjakan kakinya di tanah dan melayang ke langit lagi Dia melawan kesengsaraan surgawi dengan tubuhnya Ledakan Pada kecepatan yang lebih cepat, tubuh Suu Zimo jatuh ke dalam lubang besar sebelumnya Uhuk uhuk Kali ini, Suu Zimo dipukuli lebih parah Dia merangkak keluar dari lubang perlahan Tubuhnya penuh dengan luka dan memar Dia batuk setegup darah dan tampak putus asa Ibu, apa yang dia lakukan? Lin Luo sedikit cemas Dia tidak bisa tidak bertanya Bahkan jika dia ingin memperbaiki tubuhnya Bukankah itu terlalu berisiko? Tidak hanya Lin Luo, tetapi Lin Lei juga tidak tahu bahwa Suu Zimo tampak seperti dia telah kehilangan separuh hidupnya setelah hanya dua baut dari kesengsaraan surgawi Bagaimana dia bisa menahan tujuh baut yang tersisa dari kesengsaraan surgawi? Lin Zhan dan Raja Abadi Linglong telah dianugerahi gelar Raja sejak lama Mereka memiliki penglihatan yang lebih baik dan dapat melihat sesuatu yang lain dari tubuh Suu Zimo Cedera Suu Zimo memang sangat serius Namun, kekuatan hidup di tubuhnya juga tidak ada habisnya Itu tumbuh dan berkembang biak tanpa henti karena dengan panik menyembuhkan luka-lukanya Kecepatan penyembuhan diri semacam ini sangat menakutkan Sayangnya, kesengsaraan surgawi yang sejati tidak memberi Suu Zimo ruang bernapas sama sekali Serangan ketiga dari sembilan dalam sembilan kesengsaraan surgawi turun sekali lagi Kali ini, Suu Zimo berdiri di tempat tanpa bergerak, membiarkan kesengsaraan surgawi ketiga tiba dan menembus tubuhnya Dada dan perut bagian bawahnya telah ditembus, dan organ-organ dalamnya telah mengalami kerusakan yang menghancurkan Petir terus mengelilinginya, mencegah tubuh asli Qinglian untuk menyembuhkan dirinya sendiri Lebih dari setengah daging di lengan dan kakinya telah tersapu oleh kesusahan surgawi ketiga, memperlihatkan tulang hijau di bawahnya Kesengsaraan surgawi ketiga hampir membasu semua daging dan darah di tubuh Suu Zimo Yang tersisa hanyalah kerangka hijau yang berdiri di tempat Itu adalah pemandangan yang mengerikan Lukanya terlalu parah Memang benar bahwa surga abadi tingkat sembilan dapat dilahirkan kembali dari setetes darah, tetapi itu bukan tanpa batasan Di bawah selubung kekuatan mengerikan dari kesengsaraan surgawi, bahkan tidak mungkin untuk menyembuhkan luka-lukanya, apalagi kelahiran kembali darah Lin Lei memperkirakan bahwa dia perlu memulihkan diri selama satu setengah tahun jika dia menderita cedera serius Sayang sekali Lin Lei berpikir dalam hati Di matanya, Suu Zimo memang lebih kuat darinya karena dia bisa menarik kesengsaraan surgawi Sangat disayangkan bahwa kesengsaraan surgawi juga bisa merenggut nyawa Suu Zimo Suu Zimo sudah dipukuli ke keadaan ini oleh kesengsaraan surgawi ketiga Bagaimana dia akan bertahan melawan enam kesengsaraan surgawi berikutnya Itu adalah situasi di mana dia pasti akan mati Selama proses melampaui kesengsaraan, itu akan sia-sia bahkan jika seseorang membantunya Saat Lin Lei merenung, tatapannya menyapu Suu Zimo sekali lagi Ekspresinya berubah dan dia berseru dengan lembut Di bawah sambaran petir yang tak terhitung jumlahnya, daging dan darah tumbuh dengan cepat di tulang Suu Zimo dan organ-organnya yang hancur juga sembuh dengan cepat Kecepatan penyembuhan diri semacam ini sangat cepat sehingga terlihat dengan mata telanjang Vitalitas tak berujung melonjak di tubuh Suu Zimo Seluruh tubuhnya hampir diselimuti oleh lampu hijau, penuh vitalitas Apa yang sedang terjadi? Lin Lei tercengang Hanya Lin Zhan dan immortal King Linglong yang bisa melihat sesuatu Suu Zimo adalah King Lian penciptaan Jadi kemampuan penyembuhan dirinya jauh lebih baik daripada makhluk dan garis keturunan lain Sekarang, dengan bantuan kekuatan kesengsaraan surgawi, Suu Zimo mengerahkan kemampuan penyembuhan diri penciptaan King Lian secara ekstrim Selain kehancuran, petir juga mengandung vitalitas Ketika guntur musim semi berdering, semuanya dihidupkan kembali Petir dari langit tidak hanya menyebabkan kerusakan serius pada tubuh asli King Lian Tetapi juga membangkitkan semua vitalitas tubuh asli King Lian Rusak, sembuh, hancur, terlahir kembali Selama seluruh proses, tubuh sejati King Lian terus berubah Itu terlahir kembali dan berkembang pesat menuju puncak kelas 12 Hanya dalam beberapa napas, Suu Zimo telah menumbuhkan kembali darah dan dagingnya Dan kondisinya bahkan lebih baik dari sebelumnya Tidak ada bekas luka di tubuhnya Ketika tubuh sejati Wu Dao sedang melalui tiga kesengsaraan surgawi pertama Dia mengandalkan tubuh Wu Dao untuk bertahan hidup Meskipun tubuh sejati King Lian belum mencapai tingkat itu Dengan garis keturunan yang kuat dari penciptaan King Lian Dia masih aman dan sehat setelah tiga kesengsaraan surgawi Kesengsaraan surgawi keempat tidak memiliki bentuk khusus Itu adalah kesengsaraan garis darah yang secara langsung mempengaruhi tubuh Suu Zimo Suu Zimo mengaktifkan ki dan darahnya Sinar cahaya hijau keluar dari tubuhnya Dan kidan darahnya naik dan auranya meroket Garis keturunan King Lian di tubuhnya diaktifkan Dan suara ombak melonjak Sejak Suu Zimo naik Dia khawatir tubuh asli King Lian akan terungkap Jadi dia hampir tidak pernah menggunakan garis keturunan King Lian Sekarang garis keturunan King Lian yang telah ditekan di tubuhnya Untuk waktu yang lama benar-benar dilepaskan Dia merasakan kebebasan yang belum pernah terjadi sebelumnya Garis keturunan apa ini? Lin Lei memandang Suu Zimo di tengah lembah dan sedikit mengernyit, tampak bingung Mengingat pengetahuannya, dia tidak bisa mengenali asal-usul garis keturunan Suu Zimo Setelah kesengsaraan garis darah, kesengsaraan surgawi kelima adalah kesengsaraan roh esensi Kesengsaraan roh esensi diam dan tidak berbentuk Sebaliknya, itu turun langsung ke kesadaran Suu Zimo Biasanya, kesengsaraan roh esensi adalah yang paling berbahaya dari sembilan kesengsaraan surgawi Sejak zaman kuno, banyak jenius mengerikan telah jatuh ke kesengsaraan roh primordial ini Namun, meskipun kesengsaraan roh esensi menakutkan, itu tidak menimbulkan ancaman bagi Suu Zimo Roh esensinya terlalu kuat Setelah roh esensi King Lian menyatu dengan roh esensi Naga Phoenix Dia mengembangkan klasik mistik terlarang nomor satu, Sutra Kebijaksanaan Nirvana, sepanjang tahun Sebelum menjalani kesengsaraan, roh esensinya telah mencapai alam diri sejati Ditambah dengan fakta bahwa Suu Zimo memiliki banyak skill rahasia esensi spirit Roh esensi King Lian duduk di platform lotus, dikelilingi oleh banyak biji lotus Platform lotus di bawahnya memuntahkan sinar cahaya hijau yang tak terhitung jumlahnya Kesengsaraan roh primordial datang dan berakhir tanpa suara Setelah kesengsaraan roh esensi, kesengsaraan surgawi ke-6, kesengsaraan hati dao Ini adalah ujian hati dao seorang kultifator Baik itu tubuh asli King Lian atau tubuh sejati Wu Dao, hati dao mereka sama dan mereka berada di level yang sama Kesengsaraan surgawi bela diri sejati saat itu tidak dapat menggoyahkan hati dao dari tubuh sejati Wu Dao Secara alami, kesengsaraan hati dao hari ini juga tidak dapat mengancam tubuh asli King Lian Kesengsaraan surgawi ke-7, kesengsaraan karma Awan kesusahan di langit melonjak dan percikan turun, mendarat di tubuh Suzimo dan langsung menyala Api menyala dengan cepat dari dalam keluar Api karma membakar karma Ekspresi Suzimo tidak berubah Sambil menahan rasa sakit, dia merasakan dao yang terkandung dalam api karma di tubuhnya untuk meningkatkan api karma teratai merah yang dia kembangkan Bab 2678 Di bawah pembakaran api karma teratai merah, Suzimo hampir berubah menjadi manusia api raksasa Seluruh tubuhnya terbakar merah, dan bahkan tulangnya hampir transparan Namun, tubuhnya masih bergelombang dengan vitalitas untuk melawan api karma teratai merah Suzimo mengendalikan lima jenis api yang kuat Saat dia menjalani pembaptisan api karma teratai merah, dia mampu memahami dao api sambil menahan rasa sakit yang luar biasa Api karma teratai merah bertahan untuk waktu yang sangat lama tetapi vitalitas dalam tubuh Suzimo tidak pernah padam Di depannya adalah penggemar berharga merah menyala Itu adalah kipas bulu phoenix ekor 7 Di bawah penempaan api karma teratai merah, kipas bulu phoenix ekor 7 juga berubah Kipas berharga ini awalnya memiliki tujuh tulang rusuk, tetapi sekarang secara bertahap mengembun ke delapan dan bahkan ke sembilan Mengaum Seiring berjalannya waktu, raungan yang menghancurkan bumi datang dari kipas yang berharga Kipas bulu phoenix ekor 7 jatuh ke tangan Suzimo, dan roh divine phoenix di dalamnya sudah terbangun Namun, raungan ini bukan milik divine phoenix Suzimo menyuntikkan kekuatan roh primordialnya ke kipas berharga dan mengipasinya dengan lembut Huuh Segera setelah itu, binatang iblis yang menakutkan keluar dari kipas yang berharga itu Seluruh tubuhnya bermandikan api, dan itu tampak seperti naga atau phoenix Itu memiliki tanduk naga yang mengjulang tinggi, cakar tajam, dan sepasang sayap di punggungnya Naga phoenix terlarang Kata Lin San Linglong mengangguk, penggemarnya telah berubah menjadi harta spiritual yang murni kesengsaraan ke sembilan Petik 2 Setelah tabu dragon phoenix ini muncul, ia menjaga Suzimo Itu terus-menerus berputar dan melahap api karma teratai merah, membantu Suzimo melawan kesengsaraan karma Tekanan pada Suzimo berkurang Daging, darah, dan tulangnya mulai sembuh dengan kecepatan yang terlihat Akhirnya, kesusahan ketujuh berakhir Kesengsaraan kedelapan telah tiba Kesengsaraan pedang dan senjata Awan kesusahan di langit melonjak dan bergolak hebat Energi kesengsaraan di dalam diri mereka mengembun tanpa henti dan bahkan terbentuk Berkembang menjadi segala macam senjata ilahi dan harta sihir yang jatuh dari langit dalam hujan lebat Ini bukan harta sihir sungguhan, tapi itu bahkan lebih menakutkan daripada harta sihir sungguhan Setiap satu dari mereka mengandung energi murni dan kental dari kesengsaraan surgawi kedelapan Dan mereka memiliki niat membunuh yang mengerikan Kekuatan setiap senjata ilahi setara dengan harta sembilan kesengsaraan murni yang dharma Sekarang, pedang itu seperti hujan, dan momentumnya menakutkan saat mereka menebas ke arah Susimo di lembah Adegan yang menakutkan seperti itu menyebabkan seseorang gemetar ketakutan Ada lonceng kuno, kuali berat, pedang tajam, dan panah yang menembus udara Ada juga banyak senjata yang tidak ortodoks, seperti pengocok ekor kuda, jarum, cermin kuno, manik-manik, kupu-kupu giok Sejauh mata memandang, langit dipenuhi dengan niat membunuh dan cahaya dingin Terlalu menakutkan Lin Luo mendecahkan lidahnya dan berseru dengan lembut Bahkan Lin Lei yang sombong memiliki pemikiran yang sama melintas di benaknya Bagaimana kesengsaraan surgawi seperti itu bisa ditentang oleh manusia? Ah! Tepat pada saat ini, Susimo tiba-tiba mengeluarkan raungan panjang dan meledak dengan kemampuan ilahi yang tiada tarannya Tiga kepala dan enam lengan Dia tidak mundur tetapi malah maju, melompat ke udara Beberapa senjata tiba-tiba muncul di tangannya Ada pengocok ekor kuda zamrut yang menari dengan tiga ribu helai pengocok Ada juga tongkat ruyi yang indah dengan kepala berbentuk seperti awan dan tiga mutiara tertanam di dalamnya Ada sembilan naga berputar-putar di sekitar pegangan Ada juga tanah kuning yang tampak biasa di satu tangan Tangan keempat memegang kipas finix naga berekor sembilan Kedua tangannya yang kosong membentuk seni abadi dan segel dharma yang berbeda Sebelum ini, Susimo tidak mengeluarkan pengocok ekor kuda tai, tongkat ruyi, dan tanah hidup sembilan surga terutama karena tidak perlu Ketiga senjata ilahi ini adalah bagian dari tubuhnya Ketika dia menyempurnakan tubuh asli King Lian, tiga senjata ilahi juga akan disempurnakan Sekarang, menghadapi kesengsaraan senjata sabar, Susimo tidak berani gegabuh Dia mengeluarkan tiga senjata ilahi dan kipas finix naga sembilan ekor yang baru saja berubah menjadi harta karun sembilan kesengsaraan Tidak hanya itu, Susimo terus-menerus mengganti segel tangannya, berkomunikasi dengan bintang-bintang kuno, dan merilis diagram biduk roh misterius Di balik awan kesengsaraan di langit, sejumlah besar bintang samar-samar muncul Cahaya bintang tak berujung jatuh dan melonjak ke tubuh Susimo Memanfaatkan kekuatan miliaran bintang, Susimo meledak dengan tiga kepala dan enam tangan dan menyerbu ke dalam kesengsaraan persenjataan sabar dengan empat senjata ilahi di tangan Dentang, dentang, ledakan, ledakan, ledakan Ada suara senjata ilahi berbenturan di udara, dan bunga api beterbangan kemana-mana Kesengsaraan senjata sabre datang dari segala arah Dengan bantuan senjata ilahi tiga kepala dan enam lengan dan tanah hidup sembilan surga, Susimo hampir bisa melindungi dirinya sendiri Bahkan jika dia terkena beberapa senjata ilahi dan harta karun dharma, tubuh asli kingliannya yang sangat dekat dengan kelas 12 dapat menahannya Kesengsaraan senjata sabre tidak ada habisnya, tetapi Susimo mengandalkan ki dan darahnya yang kuat untuk melawannya Susimo seperti dewa perang yang tidak mengenal kelelahan Dia berlari kencang di lautan senjata pedang yang menutupi langit, menghancurkan senjata ilahi dan harta karun dharma yang tak terhitung jumlahnya yang dibentuk oleh kesengsaraan surgawi menjadi ketiadaan Dia terlalu kuat Bahkan Linlei tidak bisa membantu tetapi berseru pada saat ini Jika dia berada di posisi Susimo, dia tidak akan bertahan lebih dari tiga nafas Setelah periode waktu yang tidak diketahui, senjata ilahi dan harta karun dharma di langit berangsur-angsur menipis Mereka dipukul satu persatu oleh Susimo dan akhirnya menghilang Kesengsaraan surgawi ke-8 telah berakhir Susimo berdiri di udara, mengambil nafas dalam-dalam untuk memulihkan kinya Ketika empat orang di tepi lembah melihat bahwa Susimo telah berhasil melewati kesengsaraan surgawi ke-8, mereka tidak bersantai Sebaliknya, mereka menjadi gugup Itu karena setelah kesengsaraan senjata sabar, hanya ada satu kesengsaraan surgawi yang tersisa 99 kesengsaraan surgawi Ekstrim dari kesengsaraan surgawi yang sejati Tidak peduli seberapa berbakat atau berbakatnya Anda, Anda bisa mati di 99 kesengsaraan surgawi terakhir Tentu saja, jika Anda bisa bertahan, itu akan menjadi peluang besar yang tak terbayangkan bagi orang yang mengalami kesengsaraan Itu karena 99 kesengsaraan surgawi juga dikenal sebagai kesengsaraan kekuatan ilahi Biasanya, 99 kesengsaraan surgawi terakhir akan menurunkan kekuatan ilahi tertinggi Meskipun keempat penonton juga memiliki kesempatan untuk mengolah kekuatan ilahi tertinggi ini, bagaimanapun juga mereka hanyalah penonton Namun, mereka berempat hanyalah penonton Mereka jauh dari mampu mengalami kesengsaraan kekuatan ilahi tertinggi secara pribadi dan mengalaminya sedalam yang mereka alami Ibu Lin Luo tampak khawatir dan berkata dengan lembut, sepertinya dia telah menggunakan sebagian besar kartu asnya Aku ingin tahu apakah dia bisa bertahan Raja Abadi Linglong tetap diam Kondisi Suzimo memang tidak buruk Tidak hanya dia tidak menderita kerusakan apapun dari kesengsaraan surgawi Auranya bahkan lebih kuat daripada ketika dia baru saja melewati kesengsaraan surgawi Namun, 99 kesengsaraan surgawi terakhir bukanlah masalah kecil Itu jauh lebih kuat daripada kesengsaraan senjata sabar sebelumnya Tidak mungkin dia bisa bertahan tanpa cara yang luar biasa Bahkan Lin Zhan dan Immortal King Linglong tidak percaya diri Meskipun mereka telah lama dinobatkan sebagai Raja Gua Surga Ini adalah pertama kalinya mereka menyaksikan 99 kesengsaraan surgawi yang legendaris Mereka tidak tahu tingkat kekuatan apa yang akan dicapai oleh 99 kesengsaraan surgawi terakhir Lin Zhan berkata dengan lembut, hanya ada beberapa kekuatan ilahi tertinggi di alam atas Jika dia cukup beruntung untuk menemukan kekuatan ilahi tertinggi dengan kekuatan membunuh yang relatif lebih lemah Dia seharusnya bisa bertahan Bab 2679 Faktanya, tidak ada kemampuan ilahi yang bisa disebut tertinggi yang lemah Hanya saja beberapa kemampuan ilahi tertinggi berfokus pada aspek yang berbeda Apa yang dimaksud Lin Zhan adalah bahwa jika kemampuan ilahi tertinggi seperti pengurungan ruang waktu turun Itu akan menimbulkan ancaman yang relatif kecil bagi Susimo Jika turun, enam jalan reinkarnasi yang legendaris kemungkinan besar akan membunuh Susimo Meskipun mereka berempat berdiri di tepi lembah, mereka masih sangat gugup Setelah kesengsaraan ke-8 menghilang, kesengsaraan surgawi 9 dalam 9 terakhir tidak datang untuk waktu yang lama Seolah-olah itu memberi Susimo cukup waktu untuk beristirahat Akhirnya, awan kesusahan di langit berguling dan membentuk pusaran air raksasa, memancarkan tekanan yang agung dan berat Di tengah pusaran air, sepertinya ada makhluk menakutkan yang terbangun Auranya menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan terus meningkat Di tengah pusaran air, cahaya dan kegelapan berpotongan, seolah-olah ada satu mata yang menatap Susimo di tengah lembah Kemampuan ilahi tertinggi macam apa ini? Lin Lei tidak bisa tidak bertanya Raja Perilinglong menggelengkan kepalanya sedikit Dia dengan hati-hati mengingat untuk sementara waktu, dan kemudian berkata dengan bingung, saya tidak yakin Aura dan aura dari kemampuan ilahi tertinggi ini berbeda dari kemampuan ilahi tertinggi yang saya ketahui Akhirnya, sosok tinggi secara bertahap muncul di awan kesusahan Itu bermandikan kilat, dan otot-ototnya kencang, seolah-olah banyak batu keras tertanam di tubuhnya Makhluk ini tingginya hampir 30 meter, dan tidak memiliki fitur wajah, dan penampilannya tidak dapat dilihat Ini adalah makhluk yang dibentuk oleh kekuatan 9 dalam 9 kesengsaraan surgawi Apa yang sedang terjadi? Jantung Susimo berdetak kencang Tubuh sejati Wudao telah menarik kesengsaraan ke-10 yang belum pernah terjadi sebelumnya Hanya dalam kesengsaraan ke-10 akan muncul bentuk kehidupan yang mengerikan Sekarang, itu hanya 9 dalam 9 kesengsaraan surgawi terakhir Mengapa makhluk mengerikan seperti itu tiba-tiba keluar? Susimo dan makhluk tinggi ini saling berhadapan di udara Dia sekecil semut Linzan mengerutkan kening dan berkata dengan suara yang dalam Aku belum pernah melihat kemampuan ilahi yang begitu tinggi Kekuatan di dalam tubuh makhluk ini sangat kuat Makhluk ini sedikit menundukkan kepalanya Dan wajahnya yang tanpa ciri menghadap Susimo Seolah-olah sedang memandang manusia mungil di depannya Tiba-tiba Makhluk raksasa itu mengulurkan jari dan menunjuk ke kepala Susimo Sebuah bayangan besar muncul Dan pandangan Susimo menjadi gelap Itu hanya sebuah jari Tapi itu memancarkan aura ganas dan kekerasan yang tak tertandingi Seolah ingin menggilingnya menjadi daging cincang Ekspresi Susimo dingin, dan matanya berkobar dengan semangat juang Jadi bagaimana jika itu adalah makhluk setinggi seratus kaki Dia bahkan telah membunuh makhluk yang tingginya seribu kaki dan panjangnya sepuluh ribu kaki Selanjutnya, makhluk hidup yang tinggi ini hanya terbentuk dari sembilan dalam sembilan kesengsaraan surgawi terakhir Itu bukan makhluk hidup yang nyata Huff Susimo mengumpulkan kekuatan di tubuhnya dan melayang ke langit Melambaikan pengocok ekor kudateyi dan tongkatri hartaruyi untuk menyerang jari raksasa itu Bang! Suara keras datang dari udara, dan jari itu berhenti Kemudian, makhluk besar ini merasakan sakit Lengannya sedikit gemetar, dan kemudian tiba-tiba menarik diri Mengaum Raungan yang dalam datang dari tubuh makhluk raksasa itu Tampaknya serangan balik Susimo telah membuatnya marah Tangan makhluk raksasa itu tiba-tiba mulai membuat serangkaian segel tangan yang aneh, dan jari-jarinya terus terjalin dan berubah Mata Raja Abadi Linglong berbinar, dan dia dengan cepat berkata, amati segel tangan ini dengan hati-hati Lin Lei dan Lin Luo dengan cepat menoleh Setelah serangkaian segel tangan, aura makhluk raksasa itu meroket Dua kepala baru tiba-tiba tumbuh dari lehernya, dan bersamaan dengan itu, empat lengan baru tumbuh dari tubuhnya Melihat ini, Lin Lei tercengang, dan dia bergumam, bukankah ini hanya tiga kepala dan enam lengan Ini hanya kekuatan magis yang tak tertandingi, bukan? Begitu dia selesai berbicara, kepala lain muncul di sebelah tiga kepala makhluk raksasa itu Pada saat yang sama, dua lengan lagi tumbuh di enam lengan Ini adalah Lin Lei terkejut Empat kepala dan delapan lengan Seru Raja Abadi Linglong Sedikit kebingungan muncul di mata Lin Zhan, dan dia melihat ke samping dan bertanya Saya hanya mendengar bahwa klan surah yang legendaris memiliki kekuatan magis bawaan dari tiga kepala dan delapan lengan ketika mereka mencapai alam tirk Ada apa dengan empat kepala dan delapan lengan? Bahkan dengan sepengetahuan Lin Zhan, dia belum pernah mendengar tentang empat kepala dan delapan lengan Immortal King Linglong menjelaskan Ketika saya menerima warisan dari sembilan surga Mystic Lady, saya melihat beberapa lukisan kuno di relik itu, dan ada makhluk dengan empat kepala dan delapan tangan diukir di atasnya Kekuatan magis tiada taraf ini telah hilang selama bertahun-tahun Saya tidak berharap itu diturunkan lagi di generasi ini, dan itu ada di tangan Simo Sedikit kekecewaan melintas di mata Lin Lei Dia menantikan untuk mempelajari kekuatan magis yang tak tertandingi seperti pedang pemusnahan abadi, enam jalan reinkarnasi, dan kegelapan abadi Adapun empat kepala dan delapan lengan, sepertinya bukan masalah besar baginya Lin Lei bergumam, ini hanya satu kepala dan dua lengan lebih banyak daripada tiga kepala dan enam lengan, tetapi kekuatan tempurnya tidak akan meningkat banyak Raja Abadi Linglong menggelengkan kepalanya dan berkata, empat kepala dan delapan lengan tidak sesederhana memiliki satu kepala dan dua tangan lagi Kembali di pertemuan abadi Cakrawala Surgawi, Suzimo memiliki keunggulan mutlak dan menekan Yun Ting karena tiga kepala dan enam lengan Jika dia memiliki satu kepala lagi dan dua lengan lagi, kekuatan tempur Suzimo akan meningkat secara eksponensial Raja Abadi Linglong berkata, kekuatan magis yang tak tertandingi ini telah hilang selama bertahun-tahun, dan tiba-tiba muncul di tubuh Zimo pada generasi ini Pasti ada makna yang lebih dalam Namun, saya tidak bisa menjelaskannya saat ini Immortal King Linglong tidak menjelaskan dan terus menonton Di udara, Su Zimo juga tercengang saat melihat makhluk jangkung dengan empat kepala dan delapan tangan Di antara delapan lengan makhluk tinggi itu, dua di antaranya memegang matahari dan bulan yang dibentuk oleh kesengsaraan surgawi Salah satunya memegang lonceng harta karun, yang lain memegang segel emas, satu memegang busur, dan yang lainnya memegang tombak Kedua tangan yang bebas membentuk seni abadi dan segel dharma Makhluk tinggi itu melambaikan delapan tangannya dan menyerbu ke arah Su Zimo Su Zimo tidak takut sama sekali Dia melambaikan tiga kepala dan enam lengan, tanah hidup sembilan surga, kocokan ekor kudatai, tongkat rirat narui, dan kipas naga phoenix ekor sembilan untuk bertarung melawan makhluk tinggi itu Dalam pertempuran jarak dekat, tidak ada yang bisa memblokir serangan bentuk asli King Lian Bahkan Yun Ting akan ditekan oleh tiga kepala dan enam lengannya Dentang, dentang, ledakan, ledakan Pertempuran besar terjadi di antara mereka berdua Senjata ilahi dan harta dharma bertabrakan terus-menerus saat mereka bertarung dalam pertempuran jarak dekat Angin kencang melolong, pasir dan batu beterbangan, dan langit dan bumi bergetar Su Zimo menyadari bahwa ada sesuatu yang salah saat mereka bertukar pukulan Kekuatan makhluk jangkung itu tidak lebih lemah darinya Bahkan, itu bahkan lebih kuat darinya Terlebih lagi, makhluk jangkung itu menunjukkan teknik pembunuhan pertempuran jarak dekat yang sangat brilian Itu mampu menangani serangan Su Zimo dengan mudah dan bahkan bisa melakukan serangan balik Faktanya, makhluk tinggi itu dibentuk oleh 99 kesengsaraan surgawi Sejak zaman kuno, paragon dan monster yang tak terhitung jumlahnya telah bertarung melawan 99 kesengsaraan surgawi Teknik pembunuhan pertempuran jarak dekat dari paragon dan monster itu telah diserap oleh kesengsaraan surgawi Sekarang, mereka semua ditambahkan ke tubuh makhluk tinggi itu Bab 2680 Terlalu kuat Lin Zan, yang menonton dari samping, tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru Dalam keadaan normal, bahkan kekuatan 99 kesengsaraan surgawi tidak akan membuat Raja Abadi menghela nafas seperti itu Namun, pertempuran antara keduanya telah mencapai puncak level ini, yang merupakan pembuka mata baginya Kidara kaisar manusia Lin Zan sangat kuat, tubuhnya tak terkalahkan, dan dia adalah yang terkuat dalam pertarungan jarak dekat Hanya ada segelintir Raja Abadi di level yang sama yang bisa menahan serangan jarak dekat Lin Zan tahu bahwa dia tidak akan mampu menahan serangan makhluk hidup jangkung ini jika dia berada di posisi Susimo Jika tiga kepala dan enam lengan bisa meningkatkan kekuatan tempur jarak dekat dengan level Kemudian, empat kepala dan delapan lengan akan meningkatkan kekuatan tempur kultifator lebih banyak lagi Lin Zan berkata dengan suara yang dalam, kekuatan ilahi tertinggi ini adalah dao dharma terkuat untuk pertarungan jarak dekat Raja Abadi Linglong mengangguk, berhenti sejenak, dan menggelengkan kepalanya Menurut pendapatnya, empat kepala dan delapan lengan lebih berarti bagi Susimo daripada hanya kekuatan ilahi tertinggi yang dapat meningkatkan kekuatan tempur jarak dekat Sejak zaman kuno, ada banyak teladan yang pandai dalam pertempuran jarak dekat Jika itu hanya kekuatan ilahi tertinggi yang dapat meningkatkan kekuatan tempur jarak dekat seseorang Itu akan diturunkan sejak lama Namun, makhluk hidup berkepala empat dan berlengan delapan ini memiliki jarak waktu yang panjang Penampilannya yang paling awal adalah selama era permaisuri wanita mistis sembilan surga Setelah itu, ia terdiam selama bertahun-tahun dan hanya muncul kembali di era ini Di langit di atas lembah, Susimo, yang memiliki tiga kepala dan enam lengan dan memegang empat senjata ilahi dan makhluk hidup jangkum dengan enam harta dharma bentrok terus-menerus Susimo sangat kuat dalam pertempuran jarak dekat dan serangannya ganas Terkadang, dia seperti naga surgawi, terkadang, dia seperti ular sanca, terkadang, dia gesit seperti kera, dan terkadang, dia sama ganasnya dengan harimau Selain belajar dari Mystic Classic of the Twelve Demon Kings of the Great Wilderness, teknik pertarungan jarak dekat juga ditempa melalui pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya Sejak dia naik, bahkan monster tak tertandingi seperti Yunting harus ditekan olehnya Tapi sekarang, Susimo benar-benar dirugikan melawan makhluk hidup berkepala empat dan berlengan delapan Awalnya, kedua belah pihak masih bisa mempertahankan serangan mereka Seiring waktu berlalu, serangan balik Susimo menjadi semakin sedikit Pada akhirnya, dia hanya bisa bertahan secara pasif Susimo bahkan melepaskan sembilan langkah menit istana untuk menghindari serangan makhluk raksasa itu Namun, ketika dia melepaskan gerakan kaki semacam ini, makhluk tinggi itu mengikutinya seperti bayangan Itu juga merilis sembilan langkah mikro istana dan mengikutinya langkah demi langkah Tubuh makhluk jangkung itu telah mengumpulkan ingatan para jenius mengerikan yang tak terhitung jumlahnya Yang telah menghadapi sembilan dari sembilan kesengsaraan surgawi sejak zaman kuno Tidak mengherankan bahwa itu bisa melepaskan sembilan langkah halus istana Terlalu ganas Ekspresi Raja Surgawi Linglong sungguh-sungguh, dan matanya dipenuhi dengan kekhawatiran yang mendalam Dia berkata, saya belum pernah melihat banyak teknik pertarungan jarak dekat makhluk hidup ini sebelumnya Lin Zhan menganggup juga, kedua belah pihak memiliki kekuatan yang sama Namun, teknik pertarungan jarak dekat makhluk hidup ini jauh lebih kuat Selain itu, ia memiliki kepala dan dua lengan tambahan Simo tidak memiliki keunggulan sama sekali Raja Perilinglong berkata, garis keturunan Simo istimewa Jika dia bisa menahan serangan makhluk ini, dia mungkin bisa berubah menjadi lebih baik jika pertempuran berlanjut Kidan darah tubuh sejati kinglian kuat dan tahan lama, dan dia pandai mengonsumsi energi Namun, Lin Zhan menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, belum tentu Makhluk hidup ini sepenuhnya dibentuk oleh kekuatan sembilan dalam sembilan kesengsaraan surgawi Selama kesengsaraan surgawi tidak hilang, kekuatannya tidak akan ada habisnya Jika pertempuran berlanjut, saya khawatir garis keturunan Simo tidak akan bisa bertahan Kenyataannya, Su Simo memiliki pemikiran yang sama ketika dia beralih dari menyerang ke bertahan Dia ingin menghabiskan kekuatan makhluk raksasa itu sebanyak mungkin Namun, setelah bertarung cukup lama, kekuatan makhluk raksasa itu tidak menunjukkan tanda-tanda melemah Dan di bawah konfrontasi dengan intensitas tinggi, dia sudah merasakan gelombang kelemahan Aku tidak bisa menyeret ini lagi Dengan pikiran, tiga pasang mata Su Simo bersinar terang, dan auranya melonjak Bagaimanapun, makhluk raksasa dengan empat kepala dan delapan lengan ini dibentuk oleh kemampuan ilahi tertinggi Hanya kekuatan kemampuan ilahi tertinggi yang bisa menahan kemampuan ilahi tertinggi Saat ini, Su Simo belum benar-benar menguasai kemampuan ilahi tertinggi Namun, beberapa teknik rahasia yang dia kuasai telah menyentuh ambang batas kemampuan ilahi tertinggi Tiga kepala Su Simo mengaktifkan roh esensinya pada saat yang sama, dan enam lengannya membentuk segel tangan yang berbeda Membelanjakan Di depan Su Simo, pedang raksasa berwarna darah muncul di antara segel tangan, dan itu memancarkan niat membunuh yang sangat tajam Ketajaman pedang berwarna darah tampaknya mampu memotong segalanya dan membunuh makhluk abadi dan iblis Setelah pedang berwarna darah muncul, bahkan awan kesengsaraan di atas kepala makhluk raksasa itu ditusuk oleh pedang ki, dan sebuah lubang raksasa muncul Pedang eksekusi abadi Mata Raja Periling Long berbinar Pedang eksekusi abadi, kemampuan ilahi tertinggi yang dibentuk oleh kombinasi tiga seni pedang yang hebat Lin Lei terkejut dan bertanya tanpa sadar Dia sudah berada di puncak keadaan diri sejati, dan dia belum menguasai kemampuan ilahi tertinggi Namun, Su Simo hanyalah dewas surga tahap ke-9, dan dia sudah menguasai kemampuan ilahi tertinggi Raja Periling Long dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, ini hanya prototipe pedang eksekusi abadi, dan itu belum benar-benar mencapai tingkat kemampuan ilahi tertinggi Lin Zan berkata, meski begitu, kekuatan pedang eksekusi abadi ini telah jauh melampaui kemampuan ilahi tertinggi lainnya Itu telah mencapai tingkat kemampuan ilahi kuasi tertinggi Pada saat yang sama pedang eksekusi abadi terbentuk, kepala dan kedua lengan Su Simo yang lain bersinar dengan cahaya kemasan yang tak terbatas Kemudian, sosok tinggi muncul di samping Su Simo Mereka semua adalah Buddha, mereka berdiri di atas teratai, memegang artefak magis di tangan mereka, dan melantunkan sutra dan menyembah Buddha Suara bahasa Sansekerta bergema di seluruh langit dan bumi Pada saat yang sama, ada naga dewa yang berputar-putar di sekitar para Buddha, dan gajah dewa terompet ke langit Lembah itu tampaknya telah menjadi tanah kebahagiaan yang murni, kerajaan para Buddha Cahaya kemasan tanpa batas melonjak ke langit, dan menembus awan kesengsaraan di langit Cahaya warna-warni memenuhi langit Semua Buddha, naga, dan gajah Linlei berseru Kembali di puncak sembilan awan, arhat Siunian tertinggi telah melepaskan kemampuan ilahi yang tiada taranya ini Terlebih lagi, di tangan Siunian, para Buddha dan naga gajah telah menyentuh ambang batas kemampuan ilahi tertinggi Dan kekuatannya telah meningkat pesat Linlei tidak menyangka bahwa ketika kemampuan ilahi ini dilepaskan oleh Suzimo Itu akan persis sama dengan Siunian Ini berarti bahwa para Buddha dan naga gajah juga telah mencapai tingkat kemampuan dewa yang semu Setelah pedang eksekusi abadi dan Buddha dan gajah naga dilepaskan Mereka secara langsung mempengaruhi awan kesengsaraan di langit Awan kesengsaraan yang tebal adalah sumber kekuatan makhluk tinggi itu Saat menyerang Tribulation Cloud, aura makhluk jangkung itu jelas melemah Pada saat ini, kedua lengan Suzimo yang tersisa juga menyelesaikan seni Dharma Aura mengerikan memenuhi udara Aura ini jelas tidak lebih lemah dari pedang eksekusi abadi dan Buddha dan gajah naga Merasa Linlei menarik napas dingin Siunian mengendalikan kemampuan ilahi yang kuasi tertinggi Yang cukup baginya untuk masuk ke dalam daftar arahat dan dianugerahi gelar arahat tertinggi Tapi sekarang, ada tiga kemampuan ilahi kuasi tertinggi Selain itu, mereka dibebaskan oleh satu orang pada saat yang sama